Pemirsa satu bengkel sekaligus tempat penampungan barang bekas ludas terbakar. Api diketahui sangat cepat membara karena sebagian besar material bangunan merupakan barang yang mudah terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada Rabu 20 Desember 2023 di Jalan Purnama 1, Gang Purnama Jaya, Kejamatan Pontianak Selatan. Kebakaran ini diperkirakan terjadi pada pukul 18.40. Petugas Damkar, Denny Rahmat, menjelaskan kebakaran diduga akibat korsleting listrik, sementara saat kejadian pemilik tidak berada di tempat. Ini menyebut proses pemadaman berlangsung sekitar 1 jam setengah. Petugas harus kerja ekstra sebab selain material bangunan yang mudah terbakar, di bengkel tersebut juga terdapat oli. Ini katanya menurut saksimata itu dari korsleting listrik, dari awal. Dan yang terbakar ini satu buah rukuh tempat penyimpanan barang bekas juga, sekitar yang di bengkel juga. Menurut saksimata, yang punya rumah atau yang punya bengkel itu pergi bang, tidak ada di tempat. Untuk proses pemadaman kurang lebih sekitar ada 1 jam setengah bang. Itu rata-rata kayu bang. Kayu. Penyimpanan barang bekas bang, dan bengkel. Di dalamnya kan juga ada penyimpanan oli bekas. Denny mengatakan tidak ada kendala berarti dalam proses pemadaman, namun kehadiran oknum warga yang menonton kebakaran membuat petugas sedikit terganggu saat bekerja. Terima kasih.